Hai saya sedang menggunakan Ubuntu 12041 yang baru di-install ini kita bisa lihat dari nama mesinnya 500 GB baru di-install banget masih stress makanya nih untuk ngecek IP address nyebelin banget sudut-sudut ya klik layar untuk ngecek IP address enggak bisa pakai ifconfig ini enggak kenal dia konflik nih enggak ada kalau masih baru enggak ada konflik saya harus install nettools dulu tapi sebelum saya install nettools biar ngerasain lah gimana nyebelinnya kalau enggak ada nettools ini jadi perintah yang dipakai adalah IP help nah ini dia bisa lihat perintahnya apa aja nya IP bisa link address address label root rule neighbor and table tunnel Tantep multikas address multikas root musikus monitor segala macam jadi ini yang bisa kita lihat sebenarnya ini sebenarnya kalau udah biasa enak juga sih cuman saya nggak biasa jadi rada-rada on nih pakai kayak gini jadi misalnya IP address address ini ngikutin ya IP kesini nah kalau kita nggak tahu lagi pencet aja help tulis help selanjutnya perintahnya apa bisa gini IP address add change replace ini contohnya abrir address delete bisa juga IP address save flash bisa juga atau IP address show device-nya yang mana bisa internet yang mana bisa dikasih lihat kalau mau gampang sih cuman IP address show oke langsung dia akan ngasih lihat seperti ini bacanya agak tidak manusiawi tapi intinya dia ngasih tahu dia ada interface lokal loop 127.0.0.1 oke dan dia punya interface satu lagi ENP3S0 ini ini IP addressnya 192.0.0.0.0.1.5.8 broadcastnya segini skopnya global dynamic berarti dia bukan static IP oke eh tidak ada routing tidak no prefix root oke nah sekarang supaya hidup saya rada enak saya pengen pake ifconfig jadi harus saya install dulu apt install net tools karena biasa pake yang ini sih udah bertahun-tahun belasan tahun pake kayak ginian suruh pindah males juga sih ya kayak biasa pake Windows suruh pindah ke Linux males kan ini juga sama sih cuman masih Linux ke Linux oke sekarang udah jalan ifconfig sudah bisa hidup jadi saya udah kebiasaan ngeliat yang ini jadi objektif konfig keluar terus netstat minus nr kita bisa ngeliat ini apa tabel routingnya keluar semua udah cuman gitu aja sih jadi ini caranya kalau kita pengen ngerekam memudahkan hidup dengan cara yang lama gitu pakai net tools jadi perintah yang dipakai tadi adalah ini apt install net tools oke eh mudah-mudahan bisa bermanfaat